Hai otong aku dong Ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha baik sudah sarapan belum Alhamdulillah sudah sarapan boleh dibuka videonya kita akan mulai ya kita akan mulai pembiasan pagi kita Waalaikumsalam ya kita akan mulai pembiasan pagi kita Waalaikumsalam 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 hebat sebentar ya izinkan saya berbicara kita akan mulai pembiasan literasi kita setiap pagi dimana Waalaikumsalam 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 bye mohon maaf ya saya mute terlebih dahulu ya karena ada yang perlu saya sampaikan Bahwa hari ini, kegiatan literasi di pagi hari, hari ini adalah kegiatannya mendengarkan dongeng Bilingual. Apa sih Pak Bilingual itu Pak? Bilingual adalah dongeng yang menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kita memang harus terbiasa mendengarkan dongeng dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris. Agar kita mengerti, agar kita paham, dan juga kita belajar mengerti bagaimana caranya mendongeng menggunakan bahasa Inggris. Yang mana nanti akan dibacakan atau akan didongengkan, pendongengnya adalah Ibu Laili. Untuk yang bahasa Inggris dan Ibu Irak untuk yang bahasa Indonesia. Jadi selama pelaksanaan mendongeng, mau dimohon semuanya untuk tetap tertib. Jika memang berbicara atau jika ingin menyampaikan sesuatu, nanti setelah mendongeng ya. Karena hari ini kita akan ada pembiasaan literasi dan juga pelatihan literasi. Baik, semuanya sudah siap mendengarkan dongeng dari Ibu Laili dan Ibu Irak? Oh iya, belum bisa buka ya. Oh siap tuh, sudah siap, siap pak. Oke, semuanya siap. Semuanya siap, Pak. Oke, baik. Siap. Saya akan tampilkan ini dia. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak, siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Halo, Aki, Pak. Udah ada yang pakai kacamata ya. Halo, Nadira. Siap. Nah, ini dia Miss Laili-nya. Guru bahasa Inggris dari SD Perjuangan Terpadu. Silahkan, Ibu Laili. Halo, Miss Laili. Halo, Miss Laili. Soppa, Runar danglar. Nú,íspilu. Shama Malikum! Alysilepum! Terima kasih 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 Kita Terima kasih puisi. Nah, tadi juga sudah ibu katakan kalau puisi itu dibentuk oleh irama. Jadi, puisi itu bisa terbentuk kalau ada iramanya, ada rimanya, ada ritma, dan lirik. Nanti kalian akan belajar di kelas 4, 5, dan 6. Jadi, sekarang hanya pengenalan tentang membaca puisi saja. Nah, kemudian, kita sudah mengenal sedikit mengenai puisi. Selanjutnya, ada membaca puisi ini. Apa sih membaca puisi? Membaca puisi merupakan upaya membacakan puisi dengan penuh penghayatan. Tuh, jadi kalau membaca puisi itu harus dengan penuh penghayatan. Karena kenapa dalam puisi itu pasti ada maknanya, ada maksud yang ingin disampaikan itu apa? Kalau kita tidak mengetahui makna dalam puisi itu yang terkandung itu tentang apa? Seperti itu, pasti kita akan selat untuk menghayati saat membacakan puisi itu. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita menyampaikannya dengan penuh penghayatan, pastinya untuk orang yang mendengar itu pasti sangat menarik ya. Sangat tertarik gitu. Sangat tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita bacakan puisinya tadi. Dan pastinya maknanya pun juga akan tersampaikan kepada para pendengar yang lainnya. Jadi, terbawa suasananya saat kita membacakan puisi tadi. Oke, berikutnya. Dengan tujuan Oke, baik. Selat berikutnya aja gak apa-apa ya. Berikutnya di sini ada jenis-jenis pertunjukan puisi. Nah, jadi sebenarnya pertunjukan puisi itu gak hanya membaca puisi aja. Yang pertama ada deklamasi puisi. Kemudian tadi ya, yang kedua membaca puisi atau baca puisi. Yang ketiga, musikalisasi puisi. Yang keempat, ada dramatisasi puisi. Ya, nah. Nah, yang pertama deklamasi puisi itu apa? Sama aja sebenarnya yang kita pegang itu yang kita tunjukkan, yang akan kita tampilkan itu adalah puisi yang sudah kita siapkan. Tapi di sini kegiatannya lain. Kita kan kalau membaca itu teks puisinya atau puisi yang sudah kita pilih itu kita pegang lalu kita baca seperti kita membaca layaknya kita membaca cerita seperti itu ya. Tapi kalau deklamasi puisi ini puisi yang akan kita tampilkan puisinya itu kita hafalkan seperti itu. Itu deklamasi puisi. Nah, kemudian nomor dua tadi ya membaca puisi nah, ini yang akan kita bahas hari ini yang akan kita pelajari hari ini membaca puisi itu ya kita pegang nih teks puisinya ya, kita punya teks puisinya tapi kita membacakan sayang kita pegang kita membaca dengan menggunakan hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam membaca puisi tadi seperti itu tapi tidak kita hafalkan. Jadi, ya kita bisa melihatlah gitu teksnya seperti apa. Kemudian nomor tiga ada musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi sama juga tadi yang kita sampaikan yang kita tampilkan itu adalah puisi juga tapi saat kita menampilkan puisi yang sudah kita pilih tadi ada iringan lagunya apa, ada iringan musik maaf ada iringan musiknya jadi seperti kita menyanyikan lagu seperti itu tapi kita menyanyikan lagunya itu lirik lagunya yang kita menyanyikan itu kita ambil dari puisi bukan dari lagu-lagu yang biasa kita dengarkan tapi kita ambil dari puisi seperti itu kemudian nomor empat dramatisasi puisi sama juga yang disampaikan yang ditampilkan adalah puisi juga tapi cara penyampaiannya cara menampilkannya itu menggunakan peran ada permainan peran dalam penampilkan puisi itu sendiri seperti itu jadi itulah pertunjukan atau jenis-jenis penampilannya itu jenis-jenis penampilan yang dapat kita tampilkan menggunakan salah satu jenis karya sastra yaitu puisi jadi tidak hanya membaca puisi saja seperti itu ini hanya sekedar pengenalan buat kalian saja ya oke slide selanjutnya Pak nah ini dia sekarang karena kita lebih fokus ke membaca puisi ini yang akan kita pelajari lebih dalam di sini ya jadi semuanya tolong simak dengan baik ya nah cara membaca puisi yang baik dan benar itu seperti apa sih oke nomor satu yang pertama itu kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat oke kejelasan dalam artikulasi apa sih artikulasi kalau ibu bilang artikulasi itu seperti ini sayang kita mengatakan ah mulut kita ya harus menyerupai ini ya ketika hurva i itu keluar dibuka mulutnya a i u e o jadi jelas gitu s bilang s r bilang r l seperti itu ya misalkan ada kata saya senang harus jelas saya senang gak boleh nah itu gak boleh kayak gitu ya jadi bunyi s nya itu harus dengar jelas karena supaya apa supaya nanti orang yang mendengarnya pun atau audiens yang kita kenal ya jadi kalau dalam penampilan itu bahasanya audiens yang melihat atau yang mendengarkan kita ketika kita menyampaikan sebuah penampilan itu namanya audiens ya sayang itu paham apa yang kita sampaikan seperti itu kemudian dan intonasi yang tepat intonasi itu apa tinggi rendahnya sayang ya intonasinya apakah kita akan menggunakan intonasi yang agak tinggi dari kata itu di dalam kuisinya apakah rendah itu disesuaikan nanti jadi gak datar gak monoton ya jadi gak seperti kita baca ini kita membaca di buku cerita dalam hati kita kayak baca sendiri gitu ya enggak gitu jadi harus harus ada iramanya harus terdengar indah juga saat penyampaiannya seperti itu kemudian nomor dua Pak Fikri selanjutnya ya nomor dua disini ada ketepatan ekspresi atau mimik ya ekspresi atau mimik itu seperti apa sih coba kalian ngaca deh di kamar ya kalau ada kaca kalian lihat wajah kalian kalau kalian lagi sedih muka kalian kayak gimana raut wajahnya seperti apa seperti itu ya kalau kalian senang seperti apa dari matanya dari alisnya kadang aja kita kalau lagi marah alisnya juga lain ya sama kalau misalkan kita lagi sedih alisnya seperti apa itu kan lain kan kalau kita sedih kadang alisnya agak mengkerut gitu kan misalkan seperti itu ya kan kadang ekspresi orang lain-lain ya sayang ya bentuknya ya gitu terus ada yang matanya agak berbinar-binar karena emang sedih misalkan seperti itu terus kalau misalkan sedih apa senang itu mulutnya agak tersenyum sedikit ya ya itulah ekspresi atau mimik itu dibutuhkan saat membaca puisi jadi kita harus tahu juga puisi itu puisinya itu lebih mengarah kemana apakah ada keadaan sedihnya apakah senang bernuansa senang bernuansa sedih atau lebih bersemangat ya itu juga mengaruhi ekspresi atau mimik kita saat menyampaikan puisi nah makanya supaya lebih mudah saat kita mengetahui apakah ekspresi atau mimik kita sudah cukup apa belum ya atau pas apa enggak sama puisinya ya saat membaca puisi latihannya di depan kaca aja jadi ketahuan bu ya apakah ekspresi dari mimik kamu sudah sesuai dengan puisinya atau belum gitu karena saat menampilkan kamu enggak akan bisa melihat secara langsung nanti di atas panggung tapi yang melihat ekspresi kamu itu adalah orang lain atau audiens tadinya itu mendukung juga nak membuat penampilan menjadi lebih menarik oke nomor tiga selanjutnya ada menggunakan gerak tubuh yang tepat gerak tubuh misalkan seperti apa apakah kepala kita saat membacakan baik dalam puisinya ada yang agak mendongak ke atas misalkan seperti itu apakah ada yang agak menunduk kepalanya apakah kita menggunakan tangan dengan kita mengangkat tangan seperti itu apakah kita harus agak melangkah ke kiri atau melangkah ke kanan ya agak membungkuk seperti itu itu juga dibutuhkan dalam penyampaian atau membaca puisi ya seperti itu itu gerak tubuh nak ya jangan hanya terpaku di tengah panggung aja berdiri gitu aja ya itu sangat membosankan seperti itu jadi bahasanya kita harus menguasai panggung sayang harus menguasai panggung seakan-akan panggung itu ya area kita jadi kita harus penuh percaya diri disitu ya tapi tetap harus sesuai dengan puisinya gerakan tubuhnya ya jangan jangan berarti misalkan ada kata berlari ya kita ingin menggunakan gerakan tubuh tapi kita lari-lari saat membaca puisi ya harus dipikirkan lagi sayang apakah itu sesuai atau tidak dengan puisi kita saat kita menyampaikan nanti kalau misalkan kamu berlari-lari mentang-mentang dalam puisinya ada kata berlari kamu ingin menggunakan gerak tubuh kamu sambil berlari-lari seperti itu itu kan sangat ini sangat membuat kamu lelah nantinya kan nanti penapasan kamu jadi tidak bagus jadi gak maksimal menampilkan pembacaan puisinya seperti itu jadi harus tetap disesuaikan ya kemudian nomor 4 apa Pak Fikri ya menguasai arena panggung tadi sudah Ibu katakan sebelumnya ya jadi gerak tubuh itu berhubungan dengan menguasai arena panggungnya gitu jadi panggung itu sedang luas ya sayang ya gak kecil kan jadi jangan hanya berdiri di tengah panggung aja kita boleh sedikit berjalan ke depan kita kita menggunakan area kanan boleh nanti kita sambil berjalan pelahan ke area sebelah kiri gitu boleh seperti itu ya oke nomor 5 selanjutnya ada kelancaran dan kecepatan nah kelancaran dan kecepatan ini juga harus sesuai gak boleh terlalu cepat gak boleh terlalu lambat dalam apa dalam membacakannya ya kelancaran ya kita harus jelas tadi harus lancar jangan terbata bata makanya diperlukan latihan terlebih dahulu sebelum membacakan puisi itu supaya kita lancar meskipun kita membaca loh nak meskipun kita membaca teksnya kita jangan terlalu percaya diri sekali maksudnya jangan terlalu ini ya jangan terlalu masa bodoh ya seperti itu aku baca ini udah gak usah gak usah latihan nanti tinggal baca aja gak boleh kayak gitu jadi harus tetap latihan lebih sering dibaca pasti kamu akan lebih sering akan lebih lancar pembacaannya seperti itu dan kecepatannya juga harus sesuai seperti itu ya jangan terlalu cepat jangan terlalu lambat seperti itu ya oke selanjutnya yang ke enam cara apa lagi sih cara yang ke enam itu adalah mengatur pernafas pernafas terkadang itu baik puisi itu ada yang agak tergantung dari jenis puisi itu sendiri ya nanti kalian akan belajar jenis-jenis puisi ya tapi kalau sekarang ibu gak akan mengenalkan itu karena agak panjang dan kita fokus ke membaca puisi sayang ya jadi kita lihat baik puisinya kalau baik puisinya tadi saat kita bacakan ya lirik-liriknya itu eh larik ya apa kalimat-kalimatnya atau kata-katanya itu agak panjang misalkan seperti itu kita saat ingin membacakannya tarik nafas dengan panjang supaya nanti saat kita membacakannya itu tidak berhenti di tengah-tengah jangan sampai seperti itu ya nanti harus sesuai dengan pemenggalannya ya karena puisi itu menggunakan penggalan-penggalan saat membacakannya dan itu berhubungan dengan intonasinya juga apakah saat pemenggalan itu kita harus tinggi apakah harus rendah seperti itu ya oke nomor 7 Pak Fikri selanjutnya ada memahami makna puisi nah ini juga sangat berpengaruh sekali dalam penghayatan tadi yang sudah ibu katakan sebelumnya ya kita harus pahami puisinya kita baca lagi dalam hati sebelum kita bacakan secara nyaring ya dalam penampilan membaca puisinya kita lihat kita cermati kita pahami setiap katanya kira-kira puisi ini punya makna apa berisi tentang apa oh iya misalkan puisinya ini tentang ucapan saya terhadap guru saya berarti saya harus seperti apa menyampaikannya oh ini puisinya itu berisi tentang apa kebahagiaan saya terhadap sahabat saya misalkan seperti itu berarti saya harus menggunakan ekspresi seperti apa berarti intonasi saya harus seperti apa gerak tubuh saya seperti apa nah itu nanti akan berhubungan dengan penghayatan gitu nanti kalau memang kalian gak paham gak bisa bagaimana cara memahami makna puisi kamu juga bisa minta bantuan dari orang tua kamu atau kakak kamu yang di rumah ya seperti itu oke selanjutnya yang terakhir yang terakhir ada menentukan pemenggalan puisi ini berhubungan dengan pernafasan dan juga intonasi jadi tadi sudah ibu katakan dalam baik-baiknya tadi kita tentukan ya nak ya kira-kira pemenggalan pemenggalan di tiap katanya itu yang pas seperti apa misalkan ada kalimat aku sangat bahagia sekali gitu kan kita kita mau dipenggal di sebelah mananya misalkan dari kalimat itu aku sangat bahagia sekali misalkan seperti itu ya sangat bahagia itu kan tinggi kan itu sudah termasuk pemenggalan seperti disitu aku sangat bahagia sekali terhadap sahabatku kan seperti itu ya itu harus pas pemenggalannya jadi jangan baca langsung aja aku sangat bahagia sekali dengan sahabat aku seperti ini seperti ini seperti ini enggak kayak gitu karena kita bukan baca cerita kita baca puisi seperti itu ya itulah cara-cara membaca puisi yang baik dan benar versi Bu Indah ya sayang ya nanti bisa dipraktekkan bisa dicoba di rumah ya bagaimana cara membaca puisi sesuai dengan puisi yang kamu inginkan yang sudah kamu pilih kamu pengen baca puisi seperti apa di rumah nanti bisa praktek di depan kaca di dalam kamar kalau malu kunci kamarnya ya nak ya oke baik selanjutnya kita langsung ini ya kita langsung coba gimana sih cara baca puisi itu ibu akan contohkan disini ibu sudah siapkan puisinya ibu pilih puisi dengan kata-kata yang agak sederhana ya nah ini dia supaya kalian juga paham mudah dalam memahami maknanya gitu disini ada puisi berjudul ibu yang diciptakan atau karya Siti namanya nah ibu akan contohkan dulu kalian bisa dengarkan ya oke nanti kalian juga saat ibu bacakan kalian juga bisa perhatikan langsung ya langsung bisa kalian cari kira-kira puisi ini berisi tentang apa seperti itu ya maknanya apa gitu karena nanti seperti yang dikatakan Pak Fikri sebelumnya setelah ibu memberikan contoh nanti ibu akan mengajak kalian untuk membaca di tiap barisnya ya dengan menggunakan intonasi artikulasi dan juga cara-cara tadi yang sudah ibu katakan sebelumnya ya nanti setelah itu akan dapat door price dari Pak Fikri ya Pak Fikri ya nanti akan dipilih beberapa atau satu orang siswa Pak Fikri ya ibu indah jadi ada sebetulnya ada 10 hadiah akan tetapi untuk zoom meeting ini akan diberikan 3 hadiah nanti untuk kelas 1 1 orang kelas 2 1 orang kelas 3 1 orang dan nanti sisanya itu nanti akan dipilih lagi melalui tugas yang akan diberikan oke baik sudah disimak ya semua ya jadi nanti baca puisi dari teks puisi yang saya berikan atau bagaimana nih Pak Fikri ya dari yang ibu indah berikan saja nih ini bagus puisinya oke dari ibu indah yang berikan ya berarti kalian harus perhatikan baik-baik nih supaya nanti dapat door price oke siapa yang mau door price angkat tangannya ya ya oke kalau mau door price berarti harus perhatikan bagaimana cara membaca puisinya nanti ibu ajarin juga ya baca puisinya itu kayak gimana supaya nanti yang berani membaca puisi akan mendapatkan door price oke disini ada puisi ibu ibu contohin dulu ya kalian dengar ya ibu aku sayang ibu ibu berjuang melahirkanku ibu ibu juga merawatku dengan penuh kasih sayang ibu engkau ibuku aku sayang ibu semoga Tuhan menyayangi ibu seperti ibu menyayangiku nah gimana bisa gak bisa siapa yang bisa coba angkat tangannya yang bisa gampang gak gampang kan oke baik sekarang coba yuk ibu akan mengajak ian kita baca per baris ya ikuti ya oke ya Pak Fikri mungkin bisa dinyalakan speaker anak-anak Pak Fikri apa tetap belum keadaan mati saja Pak Fikri speaker ya atau gimana ya untuk sementara waktu demi kenyamanan dan supaya ini ya tidak tidak riuh di ini dulu saja bunda di apa di mitulu tidak apa-apa nanti bu indah kita bisa melihat ini nanti anak-anak yang mengikuti pasti akan kelihatan dari wajahnya ketika mengikuti ya oke baik nanti minta bantuannya juga ya Pak Fikri kira-kira untuk pemilihan dari kelas 1 siapa kelas 2 siapa kelas 3 siapa gitu ya Pak ya boleh boleh bunda ya oke baik jadi semua siap-siap ya jadi meskipun speaker-nya dimatikan kalian juga ikuti di rumah ya siap semuanya kalau siap angkat gepolnya tinggi-tinggi siap semuanya belum semuanya ini belum angkat jempol semua nih siap oke good job soleh-soleh ya ikuti ya kalian lihat di layar kalian lihat di layar dia disitu kata-katanya sambil ikuti yang ibu ajarkan kepada kalian yang ibu bacakan kepada kalian oke dimulai dari judul dulu ibu ibu karya Siti ibu aku sayang ibu ibu berjuang melahirkanku ibu 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 juga merawatku dengan penuh kasih sayang ibu engkau ibuku aku sayang ibu semoga Tuhan menyayangi ibu seperti ibu menyayangiku ibu 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 oke good job bisa semuanya bisa jangan lupa ekspresinya ya kira-kira ekspresinya harus apa nih harus sedih kah harus bahagiakah wajah kalian ya nah kalau mau pakai tangan juga boleh saat memberikan contoh nanti ke temen-temennya supaya dapat door prize disini karena ibu memegang memegang headset dan handphone jadi ingin menggunakan gerak tangan agak sulit jadinya ya oke silahkan kita mulai aja kali ya pak ya untuk pembacaan puisi ini yang dicotohkan oleh ya oke oke silahkan pak fikri oke ya jadi nih saya mau kasih unjuk dulu sebentar ini boleh saya unscreen dulu ya saya stop share-nya ya jadi nanti siapapun siapapun maaf belum terbuka ya video saya ya oke nah jadi nanti siapapun ya siapapun yang berhasil atau siapapun nanti yang bisa membacakan puisi seperti apa yang ibu indah bacakan tadi akan mendapatkan ini terlihat atau tidak ya di layar kalian ya nih ini ini adalah door prize yang akan kita berikan kepada 10 siswa 3 di zoom ini kemudian 7 lagi nanti melalui pemilihan oleh wali kelas jadi nanti wali kelas yang akan memilih ya jadi setelah ini saya minta kepada anak-anak hebat semuanya silahkan yang mau mendapatkan ini membuat satu buah video ya video yang mana kalian membaca puisi yang sudah dibacakan oleh ibu indah ya jadi untuk tiga temannya ya dari kelas 1-1 kelas 2-1 kelas 3-1 ya hari ini atau di zoom ini akan mendapatkan hadiah dan 7 lagi nanti akan diberikan pada saat hari senin ya pada saat hari senin boleh diambil nanti dan 7 itu akan melalui pemilihan oleh wali kelas jadi semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan door prize ini ya nanti ini bisa diambil pada hari senin di sekolah ya baik bu indah terus saja sekarang saya akan coba memilih beberapa siswa yang tadi ketika bu indah sedang membaca itu terlihat sekali antusiasnya bu indah ya jadi saya akan memilih siswa yang memang memiliki antusias saat bu indah sedang menjelaskan dan ikut menyampaikan atau ikut juga berpuisi meski bu tidak terdengar saya melihat ekspresinya bu indah sangat-sangat ekspresif ya dari kelas 1 ada kelas 2 ada dan kelas 3 ada kita mulai dari kelas 1 terlebih dahulu tadi saya melihat atas nama sebentar saya lupa ya tadi ada kelas 1 yang namanya adalah siapa ya kalau saya lupa ya mohon maaf ya terbang oh namanya Nafisa 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 PH dari kelas 1 Pangrango ya Nafisa coba diunmit Nafisa Nafisa mau mencoba membaca puisi yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi mana Nafisa nih iya pak oke baik sebentar ya saya share still lagi ya tadi puisi yang disampaikan oleh Ibu Indah boleh silakan teman-teman yang lain silakan perhatikan bagaimana teman-teman di kelas ini yang namanya Nafisa akan membaca puisi yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Indah silakan Nafisa nah ini ada kelas 1 Pangrango nih hebat nih ibu oleh Siti ibu aku sayang ibu 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 berjuang melahirkanku ibu juga merawatku dengan penuh kasih sayang ibu engkau ibu aku sayang ibu semoga Tuhan menyayangi ibu seperti ibu menyayangiku oke tepuk tangan semuanya bagus sekali balik oh hebat ya baru sekali langsung hebat gimana bu Indah komentarnya bu Indah apresiasinya bu Indah apa saya mute ya oke mana ya ini ya oke bagus sekali Nafisa ih keren baru kelas 1 ya kelas 1 tuh sudah menunjukkan kehebatannya sudah bisa dan sudah mampu membaca puisi yang judulnya adalah ibu oke good terima kasih ya Nafisa ya Nafisa nanti mendapatkan bikisan atau mendapatkan hadiah dari Sususi boleh diambil nanti hari Senin anak ya nanti untuk waktunya akan diinfokan oleh wari kelasnya kemudian selanjutnya saya akan pilih tadi kelas 2 tuh saya melihat ada yang sampai angkat-angkat tangan ya angkat-angkat tangan seperti ini sambil membaca puisi ya terus apa namanya ekspresinya oh Bu Indah saya unmute ya mohon Bu Indah di unmute sudah Pak bagaimana tadi Bu ini bagaimana dengan Nafisa Bu Indah bagus atau tidak Bu Indah keren keren ya keren banget hebat banget kokonya cacau kokonya is the best deh yang lain juga keren loh yang lain juga keren tapi harus berani ya ditunggu ya percaya dirinya ya gak boleh takut harus coba dulu sebelum tahu hasilnya seperti itu apalagi ini hal-hal yang baik ya sayang ya ini kan kita masih belajar jadi jangan takut untuk apa untuk mengekspresikan diri kalian jangan takut untuk mencoba karena ini kan pengalaman buat kalian juga oke selamat Caca oke ya itu sudah dari kelas 1 dan kelas 1 yang lain bagaimana Pak kelas 1 yang lain juga berkesempatan mendapatkan ini silahkan buat video ya buat video pembacaan puisi tentang ibu nanti untuk puisinya akan dikirimkan melalui wali kelas masing-masing nanti kalian buat videonya kalian baca puisinya kemudian nanti yang terbaik menurut wali kelas ya nanti akan dikirimkan lagi ke saya nanti akan dipilih lagi oleh tim literasi 7 terbaik yang akan mendapatkan apa namanya bikisan ini dan nanti yang terbaik juga akan masuk ke dalam instagram SD Perjuangan Terpadu ya oke ayo semuanya nah sekarang saya minta dari kelas 2 tadi saya melihat ada yang ekspresif sekali menyampaikannya yaitu atas atas nama Farah Salsabila ada di sini Farah Salsabila ayo mana Farah Farah ya saya unmute silahkan di unmute mana ada yang nama Farah di sini saya pak oke Farah baik Farah sudah siap untuk membacakan fungsinya sudah ya sebentar saya share setir lagi oke sudah sudah terlihat di layarnya Farah silahkan Farah dibaca Farah ibu karya titik ibu ibu berjuang ibu berjuang melahirkanku ibu juga merawatku dengan penuh kasih sayang ibu engkau ibu aku sayang ibu semoga Tuhan menyayangi ibu seperti ibu menyayangiku oke terlihat ibu terlihat terlihat keren 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 banget bagus banget bagus banget wah kayaknya juga ini kayaknya ibu jadi bisa buat cari bakat-bakat ini ya penyair penyair lagi nih kayaknya sekali jadi kita tidak sulit ya ibu ternyata banyak sekali ya betul Pak Fikri jadi iya betul Pak jadi bisa jadi kalian juga bisa ini loh kalau memang kalian berani untuk mengesahkan diri kalian nanti kalian bisa ikut bisa insya Allah ya Pak ya bisa jadi salah satu kandidat bisa menjadi salah satu kandidat dalam lomba-lomba pendidikan khususnya FLSN ya Pak ya ya FL2N ya Bu FL2N ya mohon maaf saya juga lupa seperti itu keren ya Bu ya jadi kita duduk keren banget kita ada ya ya Alhamdulillah Alhamdulillah dengan begini diketahuan ya Pak ya ya betul sekali selamat ya tadi siapa Farah ya selamat Farah lucu sayang ya saya yakin Bu Indah bukan hanya Nafisa dan Farah saja sebetulnya banyak disini yang punya potensi cuma yang kita pilih tadi yang memang terlihat sangat ekspresif saat Bu Indah sedang membaca kakamu istri mengikuti dengan ekspresif dengan penuh penghayatan Bu saya lihat tadi ya betul sekali Pak jadi yang lain jangan berkecil hati ya Pak ya karena masih punya kesempatan ya Pak di rumah ya Pak ya ya betul bukan berarti yang lain kurang bagus saya yakin yang lain bisa lebih bagus lagi akan tetapi yang saya pilih ini adalah yang tadi memang saya lihat melalui penghayatan saya itu memang mengikuti dengan baik bukan berarti yang lain tidak mengikuti dengan baik yang lain juga mengikuti cuma memang yang saya pilih yang lebih ekspresif yang tadi sampai mukanya itu merautkan kesedihan Bu Indah gitu baik yang lain yang belum terpilih ya Pak harus maksimal di rumah nintar ya ya saya tunggu ya video-videonya ya baik untuk yang ketiga untuk kelas tiga tadi saya melihat ada satu laki-laki yang mengikuti itu dengan penuh penghayatan juga ya kelas tiga berarti laki-laki nih kalau tadi sudah dua perempuan ternyata ada satu anak laki-laki tadi kelas tiga yang mana menyampaikan begitu penghayatannya begitu hebat ya saya minta kepada anda Zaki 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 Marfa Maheswara dari kelas tiga Kalimutu ya Naya coba di-unmute Zaki adakah Zaki di sini saya sudah minta unmute Zaki halo silahkan saya sudah minta unmute kamu coba klik unmute di layar kamu di layarnya Zaki oke Zaki sudah hadir Zaki sudah oke Zaki tadi Zaki sampai akan tangan-tangan saking ini ya Zaki mau lihat apa mau menyampaikan sesuatunya baik sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada Zaki untuk membacakan puisi ya sebentar Zaki sudah siap sudah oke baik silahkan Zaki dibaca belum belum kelihatan Pak belum terlihat apakah yang lain sudah terlihat sudah ya sudah belum terlihat juga Zaki sudah 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 oke silahkan Zaki ibu ibu karya Zaki ibu aku sayang ibu 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 berjuang melahirkan ibu juga merawatku dengan penuh kasih sayang ibu engkau ibuku aku sayang ibu semoga Tuhan menyayangi ibu seperti ibu menyayangiku oke oke ternyata tidak kalah ibu indah ternyata laki-laki juga bisa hanya perempuan saja yang ternyata laki-laki penghayatannya penghayatannya baik sekali ini Zaki dan yang bikin ibu speechless apa ya Zaki mulai memainkan gerak tubuh Zaki sedangkan tadi ibu indah juga tidak menyontohkan gerakan tubuh padahal tadi sebenarnya tapi Zaki bisa menyontohkan gerakan tubuh sesuai dengan yang Zaki inginkan wah itu udah bagus banget nah tinggal diasah sedikit aja wah udah makin baik deh penampilan membaca puisinya hebat Zaki selamat ya selamat Zaki Zaki hebat keren oke yang lain yang lain jangan berkecil hati saya yakin yang lain ada yang lebih mungkin dari Nafisa ada yang lebih dari para dan juga mungkin ada yang lebih dari Zaki cuma memang belum mendapatkan kesempatan disini tapi bukan berarti tidak mendapatkan kesempatan kalian punya kesempatan saat membuat video yang akan kalian kirimkan ke wali kelas jadi silahkan kalian nanti buat video silahkan kirim ke wali kelas nanti 7 terbaik akan mendapatkan ini untuk Zaki kemudian Nafisa kemudian tadi ada Farah bisa mengambil ini nanti pada hari Senin nanti untuk waktunya saya akan informasikan kembali tapi waktunya adalah hari Senin silahkan ambil di sekolah ada bingkisan dari Susu Z karena pelatihan ini atau acara kegiatan ini itu disupport langsung oleh Susu Z oke baik waktunya 19 19 mungkin kita akan akhiri nanti pukul 8 25 karena nanti 5 menit itu kita khususkan untuk kelas atas itu masuk jadi masih ada waktu sekitar 5 menit mungkin ada yang mau disampaikan pada anak-anak hebat yang sedang menyaksikan kegiatan ini oke baik mungkin hanya berikan sedikit aja karena waktunya hanya 5 menit sebelumnya ibu terima kasih sekali terkas banyak sekali semua yang sudah mau menyempatkan ingin membaca risi yang mau ingin mencoba ibu sangat bahagia sekali ya sayang dengan keinginan kalian yang besar disini dan sekali jangan pernah takut untuk belajar sesuatu yang baru apalagi itu adalah hal yang positif sayang ya jadi jangan pernah takut salah karena kadang itu kita belajar di kesalahan itu ya dan ibu harap kalian bisa belajar di rumah setelah ibu ajak kalian untuk lebih mengenal tentang membaca puisi ini kalian bisa contohkan di rumah kalian bisa praktekkan di depan kalian seperti ini ya seperti teman kalian ada navisa seperti kakak-kakak kalian juga tadi ada kakak farah ada kakak zaki disitu ya kalian bisa praktekkan di rumah terserah cari puisinya apa saja disitu kalian mau baca apa kalian bisa menggunakan ekspresi sesuai yang kalian inginkan tapi tetap disesuaikan dengan puisinya jangan lupa menggunakan gerak tubuh seperti kak zaki tadi itu hebat kemudian pokoknya tampilkan yang terbaik karena tadi sudah ibu sampaikan juga sebelumnya karena nanti pasti kita ada lomba pendidikan sayang nanti kalian kalau memang dimulai dari kelas tiga boleh kasih apa langsung kelas empat ya kalau untuk FL2an yang saya tahu dimulainya bahkan ada yang dari kelas dua untuk membaca ada ya pak ya berarti dari kelas dua punya kesempat pak nah iya nanti kalau misalkan mau ikut lomba apalagi lomba pendidikan sertifikatnya nanti atau piagamnya itu berharga sangat fahat banget buat kamu jadi kamu bisa berlatih dari sekarang siap-siap nanti ketika ada seleksi lomba pendidikan khususnya di literasi sendiri yang kelas dua bisa mengikuti tahap seleksi nanti seperti itu kalau kelas satu mungkin masih bisa belajar dulu ya nak ya lebih di asah lagi lebih baik lagi jangan menyerah jangan capek untuk belajar supaya untuk menjadi yang lebih terbaik dari yang terbaik terbaik yang lainnya seperti itu mungkin itu aja kali pak mungkin bapak ada yang mau ditambahkan saya hanya ingin menambahkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat yang sudah menyediakan waktunya yang sudah mau hadir di zoom ini semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat sekarang saya akan buka ini ya saya akan buka apa namanya saya akan buka suaranya nanti kita sama-sama ucapkan terima kasih ya kepada bu Indah ya sekarang saya akan coba buka suaranya silahkan kalian unmute kemudian dibuka videonya kita akan foto bersama terlebih dahulu ya bersama bu Indah ya oke tolong nyalakan semua kamera kita akan foto bersama-sama oke satu dua tiga yuk foto yuk foto yuk satu dua tiga oke sekali lagi satu dua tiga oke sekali lagi si si tiap tiga jika tiga tangannya L ke depan semua lihat tangannya L semua tangannya L L yang dikini L ke depan kamera semuanya siap satu dua tiga yuk cakep cakep dan jangan tekan ter semuanya baik terima kasih semuanya sekarang silahkan ucapkan terima kasih kepada bu Indah semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bergantian dengan kakak kelas kelas 4 dan kelas 6 selamat menikmati selamat menikmati iya kaisa ada kaisa ica 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dibawakan dibawakan, terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu siswa kita itu menang dalam lomba literasi ya. Di tingkat kecamatan atau dikat kota ya Bu? Saya lupa Bu. Tingkat kecamatan Pak. Oh tingkat kecamatan itu mendapatkan juara. Saya harap setelah ini ada salah satu diantara kalian yang nanti akan ikut lomba-lomba pendidikan, khususnya di bidang pantun, dan bisa mendapatkan juara satu di kecamatan dan juga mendapatkan juara di kota. Bahkan nanti sampai ke tingkat provinsi dan nasional ya. Bismillah ya. Semoga ada diantara kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disini sudah ada 111 orang. Dan terus bertambah ya. Dan terus bertambah. Karena sudah pukul 8.34. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa hari ini, acara kegiatan hari ini disupport oleh salah satu produk susu, yaitu Susu Z. Ada yang tahu sih ini Susu Z? Tidak tahu. Jadi nanti akan ada 10 bingkisan dari Susu Z yang akan dibagikan kepada 10 siswa terbaik dalam kegiatan ini. Yang dimana 3-nya ini akan diberikan melalui Zoom ini. Maksudnya apa, Pak? Nanti setelah Bu Mega menjelaskan, akan ada 3 orang yang akan dipilih untuk membuat dan membaca pantun. Kemudian 7 orang lagi itu nanti di luar dari Zoom ini. Jadi semua orang punya kesempatan mendapatkan bingkisan dari Susu Z. Silahkan, kalian berlomba-lomba nanti ya. Maka dari itu saya harapkan kalian berapa... Berapa kerat pembaca pantunnya, Pak? Berapa kerat pembaca pantunnya, Pak? Nah, nanti itu tergantung ini ya, tergantung Bu Mega nanti ya, karena Bu Mega nanti akan diberikan materi. Pokoknya saya berharap... Ya, saya berharap kalian semua benar-benar mengikuti ya. Benar-benar mengikuti... Ini pantunnya apa? Pantun teka-teki atau apa? Mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nanti bagi yang belum tahu pantun seperti apa, dan bagaimana cara membuat pantun, terus kemudian bagaimana lagi cara membaca pantun, nanti Bu Mega akan menjelaskan semuanya dengan detail. Kalau saya tidak bisa menjelaskan itu dengan detail, karena bukan apa ya, kalau saya memang tidak fokus di bahasa Indonesia. Kalau saya kan lebih ke musik ya. Jadi kalau musik mungkin saya akan berbicara. Tapi ini pantun, Ini adalah kehebatannya atau salah satu keunggulannya dari Bu Mega, yaitu Bu Mega itu pandai dalam membuat pantun. Baik, kita akan mulai saja. Membaca pantun dan membuat pantun ya. Seperti itu ya, nak, ya? Iya. Oke. Saya harap semuanya tolong jangan ada yang bersuara, atau jangan ada yang menyalahkan mic, kalau memang tidak ingin bertanya. Silahkan di-mute mic-nya, karena saya tahu anak kelas 4 dan kelas 6 ini, 4, 5, dan 6 ini, sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa menempatkan, kapan kita harus berbicara, kapan kita harus diam pada saat kegiatan ya. Jadi saya harap jangan ada yang teriak-teriakan lagi seperti anak kelas 1 ya. Karena saya yakin kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu sudah hebat, sudah dewasa, sudah mampu menempatkan, sudah ada yang terbaik. Silahkan di-mute suaranya tanpa saya harus mute, karena semoga lagi kita akan mulai, dan ketika sudah dimulai, semuanya tolong perhatikan dengan baik. Maka dari itu, dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, untuk kejuatan membuat dan membaca pantun ini, saya akan serahkan ke Ibu Megatari Gumilar SPD, selaku pemateri. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nurul Fikri SPD, atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam setengah sembilan lewat tujuh, jadi Ibu Yakin semangatnya masih membarai ya. Jadi, ayo, jawab salamnya dengan penuh semangat ya. Oke, syarat mengikuti pelatihan pantun ini adalah, kalian harus semangat dan ansupiat ya. Bisa semangat ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Bisa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sertakan dong untuk kita semua. Nah, baik. Nah, baik. Yang saya hormati Ibu Cusinah Ria, S.B.Wakil Kepala S.B. Perjuangan Terpadu, Bidang Pertuluh. Yang saya hormati Ibu Cusinah Ria, Selaku Wakil Kepala S.B. Perjuangan Terpadu, Bidang Kesejahteraan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Karim Amirullah, S.B.D. Selaku Wakil Kepala S.B. Perjuangan Terpadu, Bidang Keagamaan. Dan tak lupa yang saya hormati Dewan Guru, beserta staff S.B. Perjuangan Terpadu, dan anak-anakku yang sangat Ibu banggakan. Dan beri terus tangan dulu untuk kita semua. Ada suara buktangannya. Habis terdengar ya suara Bumeja dalam salam penghormatan. Ya, jangan. Ya, jangan. Ya, jangan. Alhamdulillah. Jangan lambut, tapi bukti-buktu. Alhamdulillah. 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 Wassalatu wassalamu ala asrafil amyaii wal mursalin. Syahidina muhaqadir. Walahi wassalamu ala asrafil amyaii wal mursalin. Amal banget ini. Ya. Kan anakku, ini yang hadir adalah kelas 4 sampai kelas 6. Jadi, kemungkinan ya, untuk kelas 4, sudah tahu sedikit, atau mungkin lebih banyak ya, tentang tantuan. Benar sudah kelas 4? Benar. Benar. Tidak tahu. Benar. 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 Benar, buku. Kita akan meresanakan ya, hari ini kita menemukan penyakitian literasi seputar pantun. Sekarang, ibu mau tahu dulu siapa nih yang tahu pantun itu apa sih? Ada yang tahu? Baca lucu-lucuan. Aduh, apa lagi sih? Lucu-lucuan. Lucu-lucu, apalagi ada yang lain? Pantun, pertanyaan, teka-teki. Pantun, pertanyaan, teka-teki. Pantun, jenaka. Pantun, jenaka. Pantun, jenaka. Pantun, dari bahasa. Pantun, budi. Dari bahasa. Bahasa. Tentu, saya unisi, lama, buku. dari pantunnya, di layar. Cerita-cerita lucu. Dua-dua makan roti yang lucu. Pantun, puisi yang sama. Ya, berikut, mati-mati cerita pantun, bisa sama-sama kita lihat di layar. Ya, bisa sama-sama kita lihat di layar. Oke, di sini, ibu punya sebuah pantun. Ini pantun karya ibu sendiri. saya ogotank sayang. Dua-dua makan malun. Buah yang mesek. Buah-dua makan malun. Tidak sûr, daripada ibu terus. Kan tutup! 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 maaf Ibu Mega tolong di unmute maaf ya semuanya saya unmute kecuali Ibu Mega karena tadi ada yang membaca pantunnya terlalu keras jadi belum sempat Ibu Mega yang membaca ya silahkan Ibu Mega baik ya Ibu ulangi ya hari ini kita akan melaksanakan pelatihan tentang pantun ya berikut ini adalah contoh pantun ya tentang melestarikan karyasata pantun buah dukuh, buah semangka buah kereta, buah kedondong generasi muda atau tidak siapa tadi tentan pantun dong nah sekarang kita mau dengar saya di sini kira-kira bisa saya berani tebut nama dan kelasnya satu, dua, tiga, silahkan sebut nama dan kelasnya satu, dua, tiga, silahkan siapa yang berani membaca pantun yang ada di layar silahkan aduh ini kemana oke nanti kita lanjut lagi ya baiklah, selesai selanjutnya tahukah kamu apa itu pantun ya pantun itu adalah salah satu jenis puisi ya tetapi pantun merupakan jenis puisi lama yang sangat berkirihas apa saja ciri khasnya pantun itu jenis puisi lama yang terikat dengan jumlah baris dalam satu baibnya terikat dengan rima ab, ab terikat dengan jumlah suku kata delapan sampai dua belas suku kata dan di bagian satu dan dua itu kita sebut sebagai sampiran di bagian tiga dan empat kita sebut sebagai isi jadi memang pantun ini adalah jenis puisi lama yang sangat terikat dengan unsur-unsur pantun yang sudah tadi dijelaskan ya selanjutnya Pak ya kemudian kalian apakah kalian sudah tahu sejarah singkat pantun adakah disini yang tahu kapan pantun pertama kali muncul kemudian pantun itu berasal dari mana sih gitu adakah disini yang tahu ya jadi pantun itu di dalam kesusastraan pantun pertama kali muncul pada sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer pada zaman Melayu ya kemudian pantun sebetulnya berasal dari karya sastralisana yang disampaikan dari mulut ke mulut gitu ya namun untuk pertama kalinya pantun pernah dibukukan oleh Haji Ibrahim Datuk Hayamudaryal beliau adalah orang sastrawan yang hidup sejaman dengan Raja Ali Haji siapa sih Raja Ali Haji Raja Ali Haji adalah sastrawan gurindam dan hikayat-hikayat populer seperti itu ya jadi hikayat gurindam si terpantun itu merupakan salah satu bukan salah satu maaf itu merupakan beberapa jenis puisi lama dan untuk hikayat gurindam dan syair itu banyak mengandung bahasa-bahasa Melayu nah kalau untuk pantun dia adalah salah satu jenis puisi lama yang memang serikat dengan beberapa usur-usur pantun yang tadi sudah disebutkan namun bahasanya tidak begitu bahasa Melayu jadi kita bisa menggunakan bahasa Nusantara gitu di dalam membuat pantun gitu nah selama ini ya sejauh ini kita tentunya sering sekali melihat pantun itu bisa kita gunakan di berbagai kesempatan ya mungkin kalau kalian pernah mendengar pantun di acara-acara televisi ya suka dipakai untuk dunia-dunia hiburan ya pantun selain itu juga pantun juga bisa kita pakai di dalam kegiatan ada ya seperti contohnya ya contohnya orang betawi kalau mau nikah itu ada adat penyambutan pengantin yang kita sebut sebagai talang pintu nah di dalam kegiatan talang pintu itu orang yang menyambut pengantinnya itu akan berpantun akan berbalas pantun wow begitu sangat menarik pantun bisa kita gunakan di berbagai kesempatan bahkan kalian di keseharian pun boleh saja berpantun gitu ya boleh saja berpantun jadi pantun bisa kita gunakan tidak hanya di beberapa kesempatan acara ya tetapi di keseharian pun misalnya kalian dalam bermain dengan teman-teman itu bisa kita pakai pantun misalnya mau main teka-teki tapi kita pakainya dengan bahasa pantun itu disahkan saja diperbolehkan saja seperti itu sampai di sini paham ya nak ya seputar pantun dan asal-muasal pantun selanjutnya Pak Fikri genre pantun merupakan genre yang paling bertahan lama jika kita lihat atau kita bandingkan dengan gurindam dan hisayat beserta sakir genre pantun ini adalah salah satu jenis musih lama yang sangat bertahan lama dikarenakan pantun sangat luas dan sangat terkenal dengan bahasa nusantaranya ya kemudian pantun itu berasal dari kata pantun ya yang dalam bahasa Minangkabau berarti petun-tun ya selanjutnya Pak Fikri tadi pantun itu terikat dengan unsur-unsurnya ya dan kamu tahu tidak selama ini tahu tidak pengarang pantun itu siapa sih tahu tidak selama ini pengarang pantun siapa gak tahu kan jarang banget kita apa namanya kita berpantun kemudian tahu pengarangnya itu siapa itu jarang banget nah itu uniknya pantun uniknya pantun adalah dia tidak memiliki penggubahnya siapa atau pembuatnya siapa dia tidak memiliki itu jadi kebanyakan pantun itu adalah anonim tanpa ada keterangan penggubahnya siapa seperti itu kenapa hal itu terjadi karena pantun itu disampaikan dari mulut ke mulut atau secara lisan dan zaman sekarang pantun sudah bisa dibukukan kalau dulu hanya sebagai sebuah apa namanya tradisi dari mulut ke mulut saja berpantun pantun seperti itu selanjutnya nah berikut adalah unsur-unsur pantun wah banyak ya unsur-unsur pantun unsur-unsur pantun yang pertama adalah pantun itu terdiri dari empat baris nama lain baris di dalam pantun adalah laris pantun terdiri dari empat baris atau empat laris di dalam kasung baiknya baris pertama dan baris kedua disebut tampiran sedangkan baris ketiga dan baris keempat disebut isi dan di setiap baris atau di setiap larisnya memiliki suku kata nah jumlah suku kata pantun di setiap barisnya berjumlah delapan sampai dua belas suku kata dan di setiap baris pantun itu tentunya memiliki rima 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 ad 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 rima itu letaknya ada di mana si bu oke kita lihat di contoh pantun nanti ya kita lihat di contoh pantun selanjutnya ini adalah jenis-jenis pantun ya ada pantun nasihat ada pantun religi atau agama ada pantun tekat-tekih ada pantun jenaka atau berkasih-kasih nah untuk pantun nasihat dan pantun religi atau keagamaan itu sebetulnya hampir sama bedanya adalah kalau pantun nasihat berisi nasihat-nasihat yang secara umum tidak begitu khusus merujuk kepada keagamaan tetapi kalau pantun agama atau pantun religi dia berisi nasihat-nasihat keagamaan jadi memang khusus nasihat-nasihat agama seperti itu ya kemudian untuk pantun teka-teki namanya juga teka-teki berarti berisi sebuah pertanyaan untuk ditebak oleh lawan di secara kisah atau lawan berpantun kita seperti itu jadi kalau anak sekarang mungkin bilangnya tebak-tebakan gitu ya tapi secara bahasa Indonesia bilangnya teka-teki seperti itu nah pantun teka-teki ini bisa kita gunakan misalnya di dalam sebuah permainan silahkan boleh kita gunakan pantun teka-teki atau misalnya di dalam sebuah acara gitu cocok ada pantun teka-teki silahkan kalian berpantun teka-teki dengan lawan di secara kalian selanjutnya ada pantun jenaka jenaka itu apa sih jenaka itu adalah humor lucu-lucuan kalau tadi kan ada yang bilang pantun lucu-lucuan katanya gitu ya yang bikin ketawa yang bikin hati terasar yang gembira terhibur dan sebagainya ya itulah pantun jenaka jadi ini pantun ini berisi tentang bagaimana cara membuat orang tertawa gitu ya humor humor ya humor atau lucu gitu ya selanjutnya yang kelima adalah pantun berkasih-kasihan dan untuk pantun berkasih-kasihan ini dikhususkan untuk remaja dan dewasa ya di atas 17 tahun ya seperti itu jadi 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 untuk berkasih-kasihan ini kalau untuk kalian ya cukup tahu saja ya jangan diserapkan terlebih dulu gitu ya baik selanjutnya kita ke contoh pantun ya berikut adalah contoh pantun nasihat ya tadi sudah ibu sebutkan unsur-unsur pantun yakni terdiri dari empat lari atau empat baris di dalam satu baik yuk kita lihat mana sih baris ya mana sih baik kita lihat ya satu persatu ya baris itu adalah dari kata pergi sampai kata fajar itu terhitung sebagai baris satu pergi memancing dikala fajar itu terhitung sebagai baris satu atau laris satu yang mana laris satu itu kita sebut sebagai sampiran haum sampai di sini kemudian di baris satu ini belakangnya itu ada kata jar fajar belakangnya itu ada kata jar maka kata jar ini kita beri nama sebagai rima A pantun itu punya rima AB belakang itu suku kata ijar kita beri nama sebagai rima A kemudian yuk sama-sama kita hitung berapa jumlah suku kata pada baris pertama tau tidak bagaimana cara menghitung suku kata di setiap baris caranya mudah sekali dengan cara memenggal perkata baik di baris pertama ada kata pergi memancing di kalafajar yuk kita hitung berapa suku katanya pergi memancing di kalafajar ada berapa jumlah suku katanya ada masih di rumah di rumah jawab ada sepuluh ada sepuluh ada sepuluh ya betul ada sepuluh jumlah suku katanya baik selanjutnya kita lihat baris kedua dari kata pulang sampai kata isan itu adalah baris kedua pulang saat siang menenteng isan nah baris kedua ini kita sebut sebagai samfiran ingat baris pertama dan baris kedua kita sebut sebagai samfiran dan kita lihat di suku kata bagian akhir sekali di baris kedua yaitu di kataan nah itu kita beri nama sebagai rima B jadi baris kedua rimanya B baris pertama rimanya A yuk sama-sama kita hitung berapa jumlah suku katanya yuk pulang saat siang menenteng kan ada berapa ada sebelas baik inter semua ya pasti di rumah udah pada bisa juga ya selanjutnya kita lihat baris ketiga ya baris ketiga itu dari kata siapa sampai kata belajar siapa orang yang rajin belajar nah itu baris ketiga nah baris ketiga ini kita sebut sebagai isi ya di baris ketiga ada suku kata jar yang mana suku kata jar ini sama dengan suku kata pada baris pertama yang rima tadi ya jadi suku kata di baris ketiga itu harus sama dengan suku kata di baris pertama ya maka dari itu di baris ketiga rimanya ini adalah rima A karena rimanya sama-sama jar sama-sama seperti itu kata eh sorry sama-sama seperti kalimat di baris pertama seperti itu ya bisa dipahami baik selanjutnya kita hitung berapa suku kata baris ketiga siapa orang yang rajin belajar ada berapa ada sebelas berarti sudah masuk dong kategori pantun yang baik karena suku katanya sesuai yaitu 8-12 kalau 8-12 berarti suku kata berjumlah 8 9 10 11 12 itu dikategorikan sebagai pantun yang baik pantun yang lengkap yang sesuai dengan unsur-unsurnya selanjutnya di baris keempat baris keempat itu dari kata pasti sampai kata depan pasti dia akan sukses di masa depan nah itu adalah baris keempat kita beri nama sebagai isi kita sebut sebagai isi nah baris keempat ini memiliki rimaan yang mana rimaan ini kita beri nama sebagai rima B sama dengan rima di baris kedua ya jadi rima di baris pertama harus sama dengan rima di baris ketiga rima di baris kedua harus sama dengan rima di baris keempat seperti itu ya maka bisa menjadi sebuah pantun yang baik karena rima itu A B A B selanjutnya kita hitung berapa jumlah suku katanya yuk baris keempat ya kita hitung jumlah suku katanya pasti dia akan sukses di masa depan wuh ternyata ini lebih ya ini ada 13 suku kata nah kalau misalnya lebih suku katanya boleh tidak bu kita sebut sebagai pantun boleh tidak kalau misalnya suku katanya kurang dari 8 sampai 12 atau lebih dari 8 sampai 12 itu boleh tidak kita sebut sebagai pantun boleh saja cuma pantun tersebut belum termasuk pantun yang sempurna karena tidak sesuai dengan unsur-unsur pantun yang sudah ditentukan sebelumnya seperti itu pantun yang sempurna itu adalah pantun yang sesuai dengan unsur-unsur pantun yang sudah ditentukan lebih dulu jadi ya yang sudah ditentukan sebelumnya ya seperti itu kan suka ada ya di acara-acara atau di permainan atau di kartun-kartun seperti Ufin-Ifin ada tokoh jargit tokoh jargit itu suka berpantun tapi pantunnya cuma dua bari apa itu bisa disebut sebagai pantun silahkan saja itu bisa kita sebut sebagai pantun namun belum sempurna seperti itu jadi hanya sebatas untuk menghibur saja seperti itu sampai di sini paham oke selanjutnya nah coba boleh Pak Fitri saya minta anak-anak untuk menyalakan speakernya nanti bagi yang berani untuk membacakan pantun berikut boleh sebutkan nama dan kelasnya selanjutnya kalian membacakan pantun dengan sangat menarik dengan semahat boleh ya sebelumnya dengarkan Bu Mega terlebih dahulu dalam membacakan pantun nasihat berikut ini anak gadis dengan pipi merona memakai gelang dari mutiara agar hidupmu penuh dengan makna cobalah peduli dengan saudara baik ada yang bisa tidak atau ada yang berani membacakan pantun berikut sebutkan nama dan kelasnya silahkan siapa yang berani membacakan pantun berikut boleh dinyalakan yang terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu Rame, Bu Mega. Ternyata atensinya sangat tinggi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita minta tiga orang untuk membaca ini, Bu? Dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, perwakilan. Boleh nggak, Bu? Sebentar, Bu. Mohon maaf, saya mute. Mohon maaf, Bu Mega. Saya mute ya. Mute ternyata. Ternyata rame sekali, Bu. Atensinya sangat tinggi ya. Anak-anak ini pada senang dengan belajar. Belajar seperti ini senang sekali. Boleh, Bu Mega di-unmute? Baik. Bagaimana, Bu Mega? Kalau dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, kita pilih perwakilannya salah satu. Kemudian nanti dari ketiga anak itu diminta untuk membaca ini. Bagaimana, Bu Mega? Biar semuanya dapat kesempatan ya. Boleh, Pak. Silahkan. Baik. Tadi saya lihat dari awal ada yang semangat sekali. Bahkan, pas Bu Mega bilang, baik, saya akan minta. Itu sudah ada yang tunjuk tangan, Bu. Kelas 5. Kita mulai dari kelas 5 terlebih dahulu ya. Boleh saya minta kepada Abi Manyu dari kelas Prau nih. Coba. Tuh, sudah angkat tangan juga. Abi Manyu dari kelas 5, Prau. Ya, silahkan, Abi. Coba, Abi. Dibaca, Abi. Abi, halo. Anak gadis dengan pipi merona. Memakai gelang dari mutiara. Cakep. Agar hidupmu penuh dengan makna, cobalah peduli dengan saudara. Oke. Coba, abie Manyu dari kelas 5, Prau. Coba, tangan dong buat Abi. Bagus sekali, Abi, dalam penyampaiannya ya. Ya, anak gadis dengan pipi merona. Memakai gelang dari mutiara. Agar hidupmu penuh dengan makna, cobalah peduli dengan saudara. Dan sekarang, ibu mau kasih tahu. Dalam membuat pansun itu sebetulnya mudah sekali. Nah, langkah pertama kalian untuk membuat pansun adalah yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu dua baris isi yang kalian ingin sampaikan. Misalnya, kalian mau membuat sebuah pansun nasihat. Jadi, kalian tentukan terlebih dahulu dua baris isinya dengan rima yang berbeda. Jadi, rima di baris ketiga kan kalau isi itu kan ada di baris ketiga dan di baris keempat ya. Jadi, rimanya itu harus berbeda. Rima di baris ketiga adalah rima A. Terserah mau belakangnya itu apa. Kemudian, rima di baris keempat adalah rima B. Dan ini belakangnya harus berbeda dengan yang ada di baris ketiga. Nah, kalau sudah membuat kalimat isi yang berada di baris ketiga dan di baris keempat, baru deh kalian sesuaikan sampirannya. Disesuaikan dengan rima yang ada di bagian isi tersebut. Jadi, rima di baris ketiga harus sama dengan rima di sampiran atau di baris keempat ya. Yaitu A baris A, sorry, rima A, maaf ya, rima A. Kemudian, baris kedua rimanya harus sama dengan rima di baris keempat ya. Seperti itu. Jadi, gimana cara membuatnya? Pertama, kalau kalian sudah tahu mau membuat jenis pantun apa, kalian membuat kalimat isinya terlebih dahulu. Yang berada di baris ketiga dan di baris keempat ya. Setelah itu, kalian tentukan rima-nya. Rima di baris ketiga dengan rima di baris keempat harus berbeda. Selanjutnya, kalian baru bisa membuat sampirannya. Sampiran di baris pertama, rimanya harus sama dengan isi di baris ketiga. Sampiran di baris kedua, rimanya harus sama dengan isi di baris keempat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, contoh di pantun nasihat ini. Kan isinya adalah agar hidupmu penuh dengan makna. Ini rimanya itu na. Kita beri nama sebagai rima A. Kemudian, cobalah peduli dengan saudara. Nah, ini belakangnya adalah ra. Kita sebut sebagai rima B. Beda enggak na dengan ra? Beda dong? Iya. Selanjutnya, kalau sudah dibuat seperti ini di sini ya. Kita buat sampirannya. Sampiran itu ada di baris pertama dan baris kedua. Baris pertama juga harus sama dengan baris ketiga, yaitu belakangan nak. Ya, makanya ibu pakai kata merona. Seperti itu ya. Pokoknya pakai kata apapun, yang belakang itu harus sama dengan baris ketiga. Seperti itu ya. Kemudian di baris kedua, belakangnya juga harus sama. Seperti baris keempat, yaitu ra. Mau pakai kata apapun, belakangnya harus sama. Seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Ya, pintar-pintar kelas 4, 5, 6, SD perjuangan terpadu itu ya. Ibu yakin sekali, semua pasti bisa. Dan kelas 4 dan 5 itu insya Allah memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti lomba literasi. Jenisnya adalah lomba menulis pantun ya Pak ya. Ya, itu suka ada di SL2N ya. Jadi, silahkan. Mulai latih diri kalian untuk kreatif dalam membuat tulisan jenis silama ini, yaitu pantun. Sekaligus kalian bisa melestarikan hasanah budaya bangsa kita ya, yaitu sastra lisan, yaitu pantun. Selanjutnya. Ini sampai jam berapa ya Pak? 9.30 ya Pak ya? Sampai jam 9.30 Bu. Baik. Berikutnya ada contoh pantun religi atau pantun keagamaan. Nah, kalau untuk pantun religi ini sebetulnya ini adalah nasihat juga ya. Cuma bedanya dengan pantun nasihat kalau religi ini dia lebih keagama. Seperti itu ya. Terang bulan terang cahaya. Cahaya memancar ketanjung jati. Kalau hendak hidup bahagia, beramal ibadahlah sebelum mati. Selanjutnya, di meja ada pantun religi yang kedua. Ya, selanjutnya Pak. Adakah yang pernah mendengar atau membaca pantun religi yang ditayangkan di layar ini? Sebatang pohon daunnya ribun, lebat daunnya tiada buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ada tidak yang pernah dengar atau pernah membaca pantun religi seperti ini? Lagu ya Bu ya? Betul, ini adalah sebuah lagu religi Pak. Ya, ini adalah sebuah lagu religi. Jadi itu menandakan bahwa pantun tidak hanya bisa kita gunakan di dalam sebuah permainan atau di dalam sebuah acara, entah acara adat atau acara hiburan lainnya, tetapi kita juga bisa berpantun ria di dalam sebuah lagu. Jadi kita bisa membuat lirik-lirik lagu itu dalam bentuk pantun. Barangkali di kelas 4 sampai kelas 6 ini banyak sekali bibit-bibit para seniman yang bisa membuat lirik-lirik lagu yang menarik. Nah, bisa dicoba membuat lirik lagunya dalam bentuk pantun seperti ini. Terbatang pohon daunnya rimbun, terbatang pohon daunnya, tiada buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Seperti itu ya. Teruk tangan dong buat kita semua. Ya, jadi nanti lain kali bisa ya dicoba membuat sebuah lagu dengan liriknya itu pantun. Wah, pasti akan menarik sekali ya selanjutnya. Ini ada contoh pantun teka teki. Nah, tadi ada anak kelas berapa, Bumegah sudah lihat bacaannya anak kelas berapa. Ada yang tahu ternyata jenis pantun itu ada pantun teka teki. Nah, ini contohnya. Jadi di pantun teka teki itu di bagian isinya berisi sebuah pertanyaan. Yang mana nanti harus dijawab oleh lawan bicaranya atau lawan berpantunnya. Nah, untuk lawan berpantunnya itu bisa menjawab secara langsung jawabannya tanpa menggunakan talimat pantun. Atau boleh juga ikut berpantun dalam menjawabnya. Karena akan lebih menarik nantinya. Seperti itu ya. Baik. Bumegah contohkan cara membacanya. Dayung-dayung naik perahu. Anak manis pakai kerudung. Kalau kamu memang tahu hewan apa bertanduk di hidung. Ada yang tahu hewan apa bertanduk di hidung? Coba Pak, boleh Pak, dinyalain suaranya biar anak-anak pada jawab. Dapatkan dibuka hewan apa yang bertanduk. Teh, 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 teh. Oke, terima kasih. Yang ditanya, boleh menjawab langsung, badak bercula bu, badak bercula satu bu, boleh. Atau misalnya menjawabnya lewat pantun juga seperti ini, boleh. Jawabannya, kue lemang, kue setan. Kalau manis ditambah gula, lewat itu jauh di hutan. Dia bernama si badak bercula, seperti itu ya. Baik, sampai di sini paham dengan pantun dekat teki? Nah, sekarang ibu mau tanya ke kelas 6. Pak, boleh pak, dinyalakan speaker-nya. Kelas 6, Argopuro, Angjas, Moro, dan Sindoro. Siapakah yang bisa menjawab pertanyaan ibu? Nanti ada hadiahnya gitu ya pak ya. Ada, ada bu. Ya, pertanyaannya adalah, lihat, sebutkan nama dan kelasnya. Pertanyaannya adalah, Sebutkan berapa jumlah suku kata pada pantun yang tertera di layar di baris kedua. Satu, dua, tiga, silakan. Jasmin, Namsindora, bu. Jasmin, Namsindora, bukan Jasmin. Di baris kedua itu ada... Ada berapa? Ada sebelah suku kata. Sama-sama kita hitung ya, kata Jasmin, kata ada sebelah suku kata. Sama-sama kita lihat baris kedua. Dari kata kalau sampai kata gula. Sama-sama kita hubungi sekelkatannya. K, kalau kita tambah gula, ada berapa? Ada sembilan. Ada sembilan. Sembilan, sembilan. Sembilan, sembilan. 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 Ya, salah. Sembilan. Terima kasih Jasmin. Sama-sama untuk Jasmin. selamat menikmati belum ada soalnya sebentar pertanyaannya adalah tadi belum kasih pertanyaan tadi kan pertanyaan untuk kakak Jasmin kalau ini beda lagi nah sekarang tadi kan kalau Rima Pantun itu abe-abe ya kalau misalkan tahu Bu Meja Rima AB-AB pada Pantun yang ada di layar itu cukup katanya apa saja silahkan selat 4 1, 2, 3 ayo Ola coba Ola Ola coba Ola Ola coba Ola Ola coba Ola saya akan coba nyalakan tadi Ola tuh Ola sudah angkat tangan dan sudah ngomong terlebih dahulu atau menyampaikan terlebih dahulu bilang kalau Ola bisa coba silahkan Ola di unmute oke silahkan Ola coba disampaikan samaan sama La samaan lagi sama La oke sebentar Bu Meja boleh di unmute betul Ola dari kelas kita dari sana ya ya boleh nah tepuk tangan dong siap Ola dan teman-teman yang tadi sudah mau jawab hebat hebat semua terima kasih boleh lagi Pak pertanyaannya boleh masih ada satu hadiah lagi Bu kalau tadi kan sudah kelas 5 sudah ada yang namanya Abi yang mendapatkan kemudian kelas 4 ada Ola nanti kelas 6 nih Bu tinggal kelas 6 nih silahkan kelas 6 atau yang lain juga boleh tidak harus kelas 6 siapapun boleh menjawab ya Bu ya silahkan Bu tadi kelas 6 Jasmin berarti tidak jadi Pak apa gimana kenapa Bu Jasmin tadi sudah menjawab salah ya jawabannya ya Bu gak begitu dengar jawabannya berapa salah tadi Jasmin ya Jasmin bilang tadi 11 kalau tidak salah ya oh 11 ya berarti kurang tepat ya Jasmin berarti sekarang kita kasih ke kelas 6 dulu kali ya Pak ya boleh wah baik yuk kelas 6 siap deg-degan ya nungguin ya baik kelas 6 ini gampang banget kalau tidak bisa kalah kalah sama adiknya berarti ya baik di dalam pantun ada unsur sampiran dan isi mohon dibacakan unsur sampiran pada pantun yang tertera di layar silahkan saya akan pilih coba atas nama kaisa 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 dari kelas mana kaisa ya bu nah suaranya pelan nih kaisa nih kata pak istri coba dibacakan sampirannya tadi yang diminta ibu mega sampirannya yuk silahkan yang an yang baris nomor 1 yang kenceng kak yang kenceng kak yang semangat bawah yang keras suaranya kaisa yang baris nomor 1 suaranya 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 yang keras ya kak yang semangat bawah yuk jadi yang dengarnya juga seneng gitu mendengar pantun yang dibawakan oleh tabu yang an yang an kamu kak kita dulu hewan itu jangan kalau suaranya nak kalau mau kamu suara kamu yuk oke oke sebentar saya mute dulu ya semuanya ya biar suaranya pulangnya membeli acar daripada mikirin mantan mending kita sholat bagus tuh siapa tadi tuh ya albas 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 tadi albas oh albas albas kenapa albas 4 jamah lama 4 jamah lama bagus nah pantun yang albas sampaikan termasuk jenis pantun apa tuh religi pantun apa religi tapi tadi ada jenaka-jenakannya sedikit ya gak masalah walaupun kita seandainya kita mau pakai kalimat yang menghibur orang atau jenaka karena memang sifatnya pantun ya selain kita memberikan informasi atau nasihat ya juga bisa sebagai penghibur baik untuk kaisa gimana pak kurang terdengar tadi suaranya jadi saya mute dulu ya bu ya semuanya kecuali kaisa dan ibu ya biar terdengar suaranya kaisa ya coba kaisa di unmute silahkan di unmute nah coba sudah bu ya coba disampaikan mana sampirannya yang ketan sama yang gula bu sebentar 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 bu mega suaranya belum saya buka ya silahkan yang baris yang baris nomor satu coba coba silahkan ya ya yang an yang baris nomor satu sampirannya yang an baris yang nombor dua yang nila sampirannya kalau sampiran itu kalau disuruh untuk menyebutkan yang mana sampirannya dibaca dari kata awal sampai kata akhir di baris satu dan baris kedua itu dibaca semuanya kalau tadi kamu kan bilangnya hanya ketan dan gula kalau ketan dan gula itu bukan sebagai sampiran yang sempurna gitu ya jadi itu bisa kita kategorikan sebagai merujuk ke rima timanya A dan B seperti itu ya jadi kalau ditanya sampiran berarti jawab kue lemang kue ketan kalau manis ditambah gula seperti itu ya paham sampai di sini Kak Isa dan teman-teman semuanya paham ya jadi kalau ditanya sampiran menjawabnya itu secara lengkap dari kata awal sampai kata akhir per barisnya dibaca secara lengkap begitu pun ketika ditanya isi dari pantun tersebut apa sih nah berarti kamu jawab dari kata hewan sampai kata bercula itu kamu baca secara lengkap hewan itu jauh di hutan dia bernama si badak bercula nah itu kamu baca secara lengkap itu adalah isinya jadi jangan belakangnya saja yang dibaca kalau belakangnya saja bisa kita kategorikan itu sebagai rima yang merujuk ke ab ab seperti itu sampai disini paham baik kelas 6 masih belum ada yang menjawab benar dari yang tadi sudah dipilih berarti insyaallah masih ada kesempatan lagi karena masih ada waktu 6 menit lagi untuk kita presentasi di materi pantun ini selanjutnya ada tebak-tebakan lagi selanjutnya ada tebak-tebakan lagi atau tekan-teki negeri Arab banyak burun hutan jawa tumbuh jati terus naik tak pernah turun halal hilang tidak bisa diganti apa jawabannya siapa yang bisa 1,2,3 ayo sebentar saya nyalakan dulu mikrofonnya ayo ada yang bisa jawab ya ini ya umur 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 itu, Bu Umur Umur, Bu Umur Bentar, saya mute dulu semuanya Silahkan, Bu Mega, mau milih siapa, tuh Silahkan, Bu Mega Tadi ada Hasha, terus ada yang bilang umur Ada yang bilang umur Umur Yuk Ibu pilih siapa, ya Ibu pilih Banyak banget tadi yang dijawab, ya Ibu pilih, Kakak Empat satu mandala Apakah jawabannya Terus naik, tak pernah turun Kalau hilang, tak bisa diganti Itu pertanyaan pentingnya Apakah jawabannya Terus naik, tak pernah turun Kalau hilang, tak bisa diganti Apakah jawabannya Umur Apa jawabannya Umur Umur Benar tidak Oh, ini selesai selanjutnya Jawabannya, Ibu, ya Iya Memang Arab Negeri burun Sangat berharga Adanya sumur Memang naik Tak pernah turun Itulah yang disebut Dengan Umur Iya, betul Jawabannya adalah Umur Tepuk tangan untuk Kakak Empat satu mandala Terima kasih Teman-teman Semua yang tadi sudah Menjawab, ya Baik Selanjutnya Ini masih ada tiga menit lagi Ini adalah contoh Pantun Jenaka Jenaka adalah Lucu-lucuan Lelucuan Atau humor, ya Satu titik Dua koma Anak monyet Pakai jincu Lihat Itu Anak kelas lima Suka ngebanyau Dan melucu Seperti itu Lucu gak sih Tadi pantun, Ibu? Lucu-lucu Ya Jadi memang Kalau pantun Jenaka itu Berisi Tentang Humor-humor Si Pemberi pantun Tapi kan Yang namanya Lucu atau tidaknya Itu kan selera Masing-masing manusia Gitu ya Tetapi Ya Tidak ada salahnya Kita terus berusaha Untuk menghibur Dengan pantun Jenaka kita Seperti itu ya Selanjutnya Ini Ada Contoh lagi nih Pantun Jenaka Mahlawan perang Lawan Belanda Pakai Santai Membaca Koran Memang dia Orangnya rada-rada Kepala botak Sukanya Sisiran Aduh Apa yang mau Sisir ya Kepalanya botak Soalnya Ketawa gak sih Di rumah Ketawa dong Ketawa Bu Cuma Kalau ketawa Nanti Berisik Ketawa dulu Selanjutnya Satu menit lagi Ini adalah Contoh Pantun Berkasih Kasihan Untuk Pantun Berkasih Kasihan Ditunjukkan Untuk 17 tahun Ke atas Untuk Permaja Dan Dewasa Kalau untuk Kalian Hanya sekadar Tahu Saja Ilmunya Supaya Kalau Nanti Di ujian Atau Ada orang Bertanya Seputar Jenis-jenis Pantun Kalian Tahu Jenis-jenis Pantun Ada apa Saja Contohnya Seperti Apa Baik Pantun Terkasih Kasihan Di sini Raja Di sana Raja Tiada Seperti Raja Melati Di sini Muda Di sana Muda Hanya Adinda Yang Lekat Di hati Seperti itu Contohnya Ya Naya Baik Satu lagi dong Ibu Mau Boleh Satu lagi Pak Atau Pak Baca Oke Maaf Ya Di sini Sudah Pukul 9.30 Baik Satu Orang Lagi Setelah Ini Jangan Lagi Terlebih Dahulu Karena Ada Penghubungan Kemudian Kita Foto Bersama Untuk Dokumentasi Boleh Ibu Mega Satu Orang Dari Kelas 6 Mungkin Yang Mau Membacakan Biar Tepat Ya Siapa ya Namanya Ya Ini Mana Tadi Yang Menjawab Semua Dari Sindoro Bagus Walaupun Tidak Tepat Tidak Apa-apa Yang penting Sudah Berani Ibu Sangat Apresiasi Sekali Dengan Keberanian Kalian Dan Sekarang Ibu Pilih Dari Kelas 6 Yaitu Siti Soraya Gaisani 6 Anjas Moro Silahkan Siti Soraya Anjas Moro Silahkan Di Unmute Soraya Sudah Saya Minta Baca Pantun Yang Ada Di Layar Nah Halo Kalau Tidak Ada Mungkin Bisa Diganti Dengan Yang Lain Siti Soraya Siti Soraya Siti Soraya Argo Puro Siti Soraya Silahkan Di Unmute Siti Soraya Ya Pak Boleh Dibaca Ayo Dari Mana Layang Layang Dari Sawah Turun Kepadi Dari Mana Kasih Kasih Dan Sayang Dari Mata Turun Oke Boleh Pakai Gaya Akan Lebih Sangat Menarik Bagus Tadi Untuk Intonasinya Sudah Sangat Bagus Dan Nanti Teman Teman Bisa Terus Berlatih Dalam Membaca Pantun Dan Menulis Pantun Baik Terima Kasih Banyak Atas Perkemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Dari Kesastraan Pantun Yang Termasuk Jenis Silama Yang Ada Di Nusantara Kita Semoga Kalian Para Generasi Muda Bisa Terus Melestarikan Kebudayaan Bangsa Kita Sendiri Dianah Baik Terima Kasih Terima Kasih Banyak Akhir Kata Jalan-Jalan Ke Kalimantan Tengah Gitu 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 Saya Pantun Saya Pantun Saya Pantun Saya Pantun Saya Pantun Terima Terima Kasih Bu Mega Oke Yang lain Boleh Tebuk tangan Dan Say Thanks To Bu Mega Terima Thank you Jangan Terima 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 Oke, tolong perhatikan semuanya Perhatikan baik-baik, jangan ada yang keluar terlebih dahulu Tadi sudah ada tiga orang Yaitu Ola dari kelas 4 Kencana, kemudian tadi ada Saski Dari kelas 6 Kemudian satu lagi tadi ada Abi ya, itu adalah orang-orang Yang berhak mendapatkan ini Binkisan, silakan nanti diambil hari Senin Di sekolah, jika berkenan Kemudian masih ada tujuh binkisan lagi Masih ada tujuh binkisan lagi Nah, bagaimana cara mendapatkan ini Pak, semuanya berhak mendapatkan ini Akan tetapi Akan dipilih nanti tujuh orang terbaik Yang akan mendapatkan, jadi semua orang Punya kesempatan, bukan berarti semua orang Bisa dapat, tetapi ada tujuh orang Dan semuanya berkesempatan Mendapatkan tujuh binkisan ini Dengan cara apa? Dengan cara Membuat satu buah Apa? Satu buah pantun Kemudian dibacakan dan dikirimkan Ke wali kelas masing-masing Nanti wali kelasnya yang akan memilih Satu terbaik Kemudian nanti satu terbaik itu Akan dipilih lagi oleh tim literasi Mana tujuh terbaik Yang akan diberikan Bikisan, kemudian tujuh terbaik juga Akan dimasukkan ke dalam Instagram SD Perjuangan Terpadu Tujuh pantun terbaik Dan tujuh orang yang bisa Membacakan pantunnya dengan baik Itu akan masuk ke dalam Instagram SD Perjuangan Terpadu Dan mendapatkan Bikisan dari Susu Z ya Jadi semua orang berhak Untuk berlomba-lomba Mendapatkan ini dan Puisinya atau karya puisinya Dimasukkan ke dalam Instagram SD Perjuangan Terpadu ya Jadi seperti itu Itu adalah pemberitahuannya Jadi sebetulnya ada Sepuluh bingkisan Tiga bingkisan tadi sudah Didapatkan oleh Abi dari kelas 5 Ola dari kelas 4 Kemudian satu lagi Oleh Saski dari kelas 6 Dan masih ada Tujuh bingkisan lagi Silahkan kalian buat pantun Dan buat video pantun Semenarik mungkin Nanti dikirim ke wali kelas Biar wali kelas yang memilih Dan akan dipilih lagi Nanti oleh tim literasi Sampai sini Faham Semuanya sekarang Buka kamera Kita akan foto bersama Buka kameranya Kita akan foto bersama Semuanya Siap Satu Dua Tiga Say cheese Oke sekali lagi Satu Dua Tiga Cheese Sekali lagi Satu Dua Cheese Masih ada Tujuh nih Semuanya bergaya ya Satu Dua Tiga Ya sekali lagi Satu Dua Tiga Oke Sekarang semuanya Tangannya membentuk L Tanda bahwa kita adalah Siswa dan siswi Yang senang Atau yang pandai Dalam literasi L Begini ya Bukan Persija Bukan Jackmania ya Tapi begini ya L ya Oke siap Siap Satu Dua Tiga Sekali lagi Senyum Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Ditunggu karya pantunnya Dan videonya Ya Kurang lebih nyaman maaf Terima kasih semuanya sudah hadir Selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dispulsi Terima kasih semuanya Nuk Theresa Terima kasih.